Pantai Gadilan Sejahtera, Kauan dan Janyul Di hari ini itu pelantikan ketua DPC, kalau pada lain PHC yang baru dia Dan sesuai dengan masa bakti, periode lalu sudah selesai, Kauan 2020 ini kita adakan peremajaan Alhamdulillah semuanya sudah susun rapi dan semua ketua DPC yang baru sudah dilantik tadi Terkait dengan 22.000 KTA baru, itu memang program nasional yang diamanahkan ke kita untuk mencapainya Dan kita akan menggerakkan seluruh mesin partai untuk mencapai angka 22.000 KTA baru Kumpul? Sampai saat ini yang sudah terkumpul sekitar 2.600 lebih Jadi sudah 12% progres kita dan mudah-mudahan dalam 8 bulan ke depan kita bisa menyelesaikan Mesin partai kita selalu panas, jadi Pilkada itu merupakan rangkaian kegiatan politik yang ada di PKS Dan kita siap menjalannya insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!